Satu unit truk pengangkut material bangunan mengalami kecelakaan tunggal masuk ke dalam parit. Akibatnya, tiga orang penumpang yang berada di bak belakang tewas di lokasi karena tertimpa material. Kecelakaan tunggal mengakibatkan tiga penumpang tewas ini terjadi di desa Seisanggul, Panai Hilir, Labuhan Batu Sumatera Utara. Satu unit truk bermuatan material bangunan mengalami laka tunggal masuk ke dalam parit. Akibatnya, tiga penumpang yang berada di bak belakang langsung tewas di lokasi karena tertimpa tumpukan bahan material bangunan. Warga di sekitar yang melihat kejadian langsung memberikan pertolongan dengan mengevakuasi para korban keluar dari tumpukan material bangunan. Korban masing-masing diketahui bernama Aditya Rizky, 22 tahun, Abdul Rahim, 25 tahun, dan Wanda, 24 tahun. Ketiganya warga Panai Tengah ini merupakan buruh bongkar muat. Telah terjadi laka tunggal di desa Seisanggul, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu. Diawali dari mobil barang truk kolisel yang membawa bahan material dan membawa penumpang empat di atasnya. Satu di antara di dalam kabin, tiga di atas truk bersama muatan material bangunan. Kemudian kami jelaskan, sesaat kejadian pengemudi langsung meninggalkan TKP. Dan saat ini personil kami masih dalam pencarian. Peristiwa kecelakaan ini sudah ditangani unit laka Polres Labuhan Batu, sementara sopir yang langsung lari usai kejadian dalam pengejaran petugas. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, kontributor Nusantara TV, Samuel Tampu Bolon melaporkan.